kembali lagi di tutorial kali ini kali ini saya akan mencoba untuk membahas bagaimana caranya buat gerakan melompat seperti di game VPS ya contohnya Counter Strike atau COD kalau mereka ketemu sebuah blok atau pangkar biasanya ada adegan ketika mereka melompat saya contohkan saja ini ketika saya tekan start di depan saya ada sebuah blok saya mencoba untuk melompatnya seperti ini oke kalau lebih seperti itu ya langsung aja buka aplikasi blendernya saya akan mencoba untuk membuat file baru di sini oke saya mencoba untuk membuat file baru saya buat stage dulu ya ini shift A saya klik clean saya skill oke ini kitnya saya taruh ke bawah oke seperti ini lalu saya duplikat shift D lalu tekan Y untuk duplikat kita disumbuh Y shift D y seperti ini oke jadi ah nanti oh bentar makanya harus saya skill lagi skill di sebuah Y nah oke jadi ah nanti balok ini ada tiga balok ya dua balok yang belakang ini akan saya jadikan sebagai penghalangnya dan ini sebagai karakter ah bergambang kita warnain beda karakternya saya coba ubah warnanya ini jadi merah terus balok yang ini saya delete dulu warnanya langsung saya new saya ganti biru saya ganti biru yang ini saya minus lagi new saya ganti biru oke kalau udah ubah modenya saya menjadi blender game lalu tampilannya menjadi game logic ya seperti ini ya terus view right nah nanti tampilannya seperti ini oke saya seleksi dulu yang merah karakter kita nah untuk langkah pertama saya saya mencoba untuk membuat pergerakannya dulu ya betul kan kanan kiri atas eh kan kiri dulu ya kalau di sini ya berarti maju mundur lah ya saya add sensor keyboard di bagian keynya sini saya klik saya tekan W lalu aktuatornya saya tambah motion kalau di sini eh arah panah yang hijau itu menghadap ke bloknya yang nanti menjadi arah maju jadi berarti biar saya majunya tuh ke arah blok ini saya ngikutin arah panah yang hijau ini jadi saya harus menambahkan di sini 0,1 di sungguh Y karena hijau itu adalah sungguh Y lalu saya koneksikan saya minimize saya tambahkan sensor lagi keyboard untuk maju ke belakang maju ke belakang mundur ke belakang saya tekan S add aktuator motion karena tadi untuk majunya itu 0,1 jadi mundurnya adalah minus 0,1 nilai disini ya saya koneksikan dulu nah kita tes dulu ya di sini bisa kita tekan start atau bisa juga tekan keyboardnya itu P ya keyboardnya P saya tekan W oke dia udah maju dan dia bisa mundur oke ada yang aneh dia bisa tembus ya karena kita belum mengatur fisiknya kita atur dulu fisiknya di sini untuk eh bloknya ada pengalangnya kita atur fisiknya menjadi static di bagian ini Oke udah statik ya berarti kita diamkan aja kalau yang ini karakter kita fisiknya saya ganti karakter karakter lalu aktornya saya center oke saya kembali lagi saya akan coba start lagi saya tekan W oke dia udah berhenti ya karena dia udah fisiknya udah beda oke kalau saya mundur terus nah dia bisa jatuh oke udah bisa maju dan mundur sekarang kita akan mencoba untuk bagaimana cara melompatnya cara melompatnya nanti kita akan menambahkan sebuah aksi yang bisa kita buat sendiri jadi lompatan model lompatannya itu terserah kita bisa bikin sendiri animasinya nah sekarang kita akan buat animasinya dulu caranya ubah tampilan ini ke menu timeline timeline seperti ini ya nah ini lalu kiranya saya hanya butuh 10 frame secara default ini framenya itu ada 250 jadi saya coba untuk scroll scroll ini ya di sini ya scroll nah maka tampilan maka tampilan framenya akan semakin jelas ya semakin detail saya hanya butuh 10 frame aja jadi frame ini sini sampai sini kurang lebih seperti itu oke saya dekatkan dulu ini karakter yang ini ke penggelangnya ya kurang lebih segini lah oke oke kita mulai dari saya dekatkan mulai dari frame 0 nah disini saya tekan huruf I shortcut I untuk memunculkan menu insert keyframe lalu saya tekan log road scale ya kenapa seperti itu karena menu menu itu adalah kita bisa menisipkan sebuah keyframe atau mengunci sebuah gerakan dan gerakan yang saya kunci ini adalah gerakan log road scale yaitu adalah lokasinya saya kunci rotasinya saya kunci skalanya saya kunci jadi ketika dia berada di frame kosong dia akan ada disini lokasinya rotasinya maupun skalanya ya lalu di frame 10 frame 10 ini saya coba untuk pindah saya klik kiri ini ya saya klik kiri di frame 10 ini lihat kalau asri-asri yang udah di log atau keyframe nya udah di log di kunci ini ada bekas kuningnya seperti ini lalu kita klik di frame 10 maka garis hijaunya akan muncul akan pindah-pindah ya misalnya di frame 10 saya tarik ini karakternya ke atas dari baloknya ya seperti ini saya tekan I lagi lalu saya tekan log road scale oke sudah sekarang kita bisa mencoba untuk drag atau menarik ini yang hijau-hijau ini dari frame 10 sampai frame 0 ya juga saya bahkan terlihat pergerakan dia melompat tapi disini yang aneh adalah ada saat-saat dia itu melompatnya itu gak mulus artinya dia itu menembus contohnya nah di bagian sini tengah-tengahnya dia itu menembus ya ini saya zoom aja oke nah saya zoom seperti ini dia menembus bagaimana caranya menisih hatinya nah kita lakukan seperti tadi kunci di frame-frame tertentu misal disini bisa disini di tengah-tengah ya ini saya geser seperti ini saya mencoba untuk menghindar dari apa si pengalang saya tekan key lalu lock road scale lagi terus saya coba biar lihat lagi masih ada yang tebus oke saya coba naikkan saya tekan key lock road scale lagi terus saya tarik lagi oke oke sudah gak ada masalah ya sudah gak ada masalah karena sudah lompatannya itu sudah persis tidak ada yang menangkap ini nah bagaimana caranya memasukkan animasi ini ke sensor kita nah kita pilih add sensornya kita tambahkan keyboard lalu kita disini kayaknya adalah spasi eh w w lalu first modifiernya ya first modifiernya ini kita tarik spasi ini artinya adalah kan tadi mungkin w itu sudah digunakan untuk maju sedangkan jika eh saya mau membuat sebuah fungsi lagi jangan sensor yang mengelibatkan huruf w maka saya harus membuat smodifiernya atau tombol kombinasinya disini tombol kombinasinya adalah w dan spasi secara bersamaan lalu di add aktuatornya saya pilih action nah disini oke disini saya bisa insert nah ini saya klik lalu nanti disini ada cube action nah ini bisa di klik cube action ini ini adalah animasi yang sudah kita buat tadi ini ya kebetulan karena objek ini namanya cube bisa dilihat disini cube atau bisa di cek disini disini cube maka namanya cube action kalau misal objek ini saya ganti nanti juga nanti disini bisa saya ganti dengan nama disini juga nanti berubah menjadi nama action gitu mengikuti nama objeknya terus tadi oh iya ini kan starnya itu dari 0 ya 0 dan n frame nya itu kita tadi membuatnya dari frame 0 sampai frame 10 saya coba di sini 10 atau 9 lah 9 oke saya tarik seperti ini oke saya juga zoom in eh zoom out dengan scroll ya saya tarik seperti ini oke saya akan coba untuk tekan P ya ketika saya tekan W dia maju S dia mundur ketika saya tekan W dan spasi oke dia lopat pengalang 1 saya tekan W dan spasi lagi oke yang terjadi adalah karena tadi saya meloknya adalah ada lock eh tadi keyframe nya itu saya kuncinya itu ada lock crop scale ya di lokasi rotasi dan skalanya di rot di lokasinya kayaknya dia nggak nggak mau pindah nggak mau nambah gitu nah kita bisa mengakili nya ini di bagian ini action nya itu kita add add bisa tekan F lalu saya tekan P lagi ketika saya tekan W nah jangan lompat nah kalau lebih seperti itu kan tadi lihat nah untuk animasi lompatannya ini mungkin nggak ini ya belum terlalu rapi tapi saya yakin teman-teman bisa membuatnya lebih rapi lagi ini contoh nah untuk yang tampilan VPS karena ini kan tampilan dua dimensi ya termasuk tampilan dua dimensi bagaimana caranya kalau kita itu seperti tampilan di VPS gitu nah kita seleksi dulu kamera kamera ini ini yang bentuknya seperti ini kamera ini kita masuk ke menu icon ini cube lalu rotasinya kita buat X nya itu 0 0 Y nya 0 Z nya D Z nya 0 juga nah kalau sudah seperti ini kalau sudah 0 semua saya coba untuk X nya saya isi dengan 90 nah dia akan seperti ini ya jalan enggak arah eh arah tembakan kameranya itu sesuai dengan arah dari pergerakan ini si karakter kita sama-sama ke sembuh Y ini atau kalau kalian kalian membuat karakternya itu di sembuh X atau di sembuh Z usahakan selara saja ini ada kameranya udah ini saya turunkan saya coba saya melepaskan di kepalanya oke di sembuh X saya tarik seperti ini oke kalau sudah ya saya turunkan lagi turunkan lanjut ya sekitar seperti ini lah oke lalu selanjutnya adalah saya seleksi ini masih seleksi kameranya saya tekan shift dan seleksi karakternya lalu saya tekan ctrl T lalu saya pilih objek nah ketika saya play nanti si kameranya ini akan mengikuti gerakan dari si cube ini nah tapi asiknya kita bisa melihat dari tampilan si cube ada di tampilan kamera jadi caranya kalau mau ke tampilan kamera ini tekan view pilih kamera ini oke saya tekan P untuk play oh bentar ternyata saya sudah melompati ya ini mungkin kurang jauh coba saya bikin agak jauhan dikit biar kelihatan ini ini saya maju nah saya coba lagi view kamera tekan V setar ya itu ada dua pengalang saya tekan W spasi oh belum-belum pati W spasi oke udah melompati pihak pertama pengalang pertama kita tekan W spasi lagi oh belum belum juga nah ini udah gak bisa mengundur lagi nih kita tekan F udah gak bisa mengundur berarti dia udah jatuh tadi ya karena posisi di pengalang yang terakhir ini dia udah di ujung ya mungkin itu aja tutorial kali ini semoga bermanfaat untuk game-game kalian fitur logic ya cukup menarik bisa dikembangkan lagi sesuai dengan kreativitas kalian mungkin kalau kalian suka video ini kalian bisa like subscribe maupun share ke teman-teman kalian ah dan jangan lupa untuk menyaksikan video tutorial setiap minggunya ya Insya Allah akan update terus makanya jangan lupa subscribe untuk langganan gratis kok oke gitu aja ah sampai jumpa teman-teman 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 teman-teman